Saat masa pertumbuhan, anak-anak perlu mengonsumsi buah-buahan. Alasannya jelas, makanan sehat tersebut memberikan banyak nutrisi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang mereka. Selamat datang di channel ABD TV, channel resmi milik SLBABD Negeri, Kedung Kandang, Kota Malang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Vitamin E berperan penting dalam membantu pertumbuhan anak, karena bermanfaat untuk melindungi selah dari kerusakan akibat radikal bebas, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Selain itu, buah berwarna hijau cerah tersebut juga mengandung kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan buah lainnya. Kandungan lemak baik dalam apukat sebagian besar terdiri dari asam oleat, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal yang penting untuk perkembangan otak. Beris Berbagai jenis buah beri seperti blueberry, strawberry, blackberry, dan raspberry semuanya kaya, akan nutrisi penting. Semakin gelap pigment warnanya, semakin bergisi buah beri tersebut. Buah beri mengandung antioksidan tingkat tinggi, terutama vitamin C yang dapat mendorong pertumbuhan selah dan perbaikan jaringan. Vitamin C juga meningkatkan sintesis kolagen, yang merupakan protein paling melimpah di dalam tubuh. Menurut sebuah studi, kolagen dapat meningkatkan kepadatan dan kesehatan tulang, sehingga dapat membantu anak tumbuh lebih tinggi. Buah beri juga merupakan makanan yang baik untuk otak. Beberapa penelitian UGA menunjukkan bahwa ekstrak beri dapat membantu meningkatkan fungsi memori dan kognitif. Jadi, bila ibu ingin meningkatkan kemampuan otak anak, berikan anak lebih banyak buah beri untuk kecamilan. Jenis beri apa yang sering kamu makan? Coba kalian ketik di kolom komentar. Apel tidak hanya bisa menjauhkan anak dari dokter, nutrisi yang diberikan apel juga membantu anak tetap kuat dan sehat, sehingga mereka bisa melakukan berbagai macam hal yang mereka sukai, seperti memanjat, melompat, dan berolah agah. Ada banyak manfaat yang bisa diberikan buah apel untuk pertumbuhan anak. Pertama, kandungan pektin dalam apel yang adalah serat makanan untuk membantu merangsang pertumbuhan bakteri baik di, dalam besok sekaligus melawan bakteri jahat yang mencoba hidup di sana. Kedua, apel juga mengandung mineralnya yang disebut boron yang bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi anak tetap kuat dan sehat. Selain itu, apel juga kaya vitamin C, hanya dengan mengonsumsi satu buah apel saja sudah dapat memenuhi seperempat kebutuhan vitamin C anak. Apel juga membantu melindungi ibu dan si kecil dari berbagai penyakit, seperti serangan jantung, kanker, gangguan penglihatan, diabetes, dan lain sebagainya. Pisang Tahukah kalian bahwa para atlet banyak mengonsumsi pisang karena kandungan karbohidratnya yang tinggi yang membantu meningkatkan kekuatan otot? Tentu saja anak-anak tidak makan pisang untuk meningkatkan kekuatan ototnya, namun mereka membutuhan karbohidrat sebagai sumber energi. Buah berwarna kuning cerah ini juga kaya vitamin B6 yang baik untuk kesehatan kulit. Sistem saraf dan menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam tubuh. Selain itu, pisang juga kaya serat makanan, vitamin C, dan KEM yang membantu menjaga kesehatan dan kekuatan jantung anak. Jeruk Buah yang satu ini sudah dikenal akan kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Makan satu buah jeruk saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C anak untuk dua hari. Jeruk juga kaya serat beberapa beta-karoten dan banyak karotenoid. Bila dicampur dengan wortel, jus jeruk dan wortel adalah jus yang baik untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Itulah tadi beberapa buah yang baik untuk masa pertumbuhan anak. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton hingga saat ini, semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Adios Terima kasih telah menonton!